Rangkaian erupsi Gunung Merapi terjadi. Setelah pada pukul 11.47 menit terjadi guguran lava hingga radius 1,6 km ke arah Baradaya atau ke hulu Kalikrasa dan Boyong, pada pukul 13.30 menit erupsi lebih besar terjadi. Berdasarkan catatan BPPTKG, erupsi kali ini memuntahkan awan panas dengan amplitude 55 mm dengan durasi awan panas mencapai 317,8 detik. Meski awan panas mengarah ke Baradaya, namun saat erupsi, angin bertiup dari arah barat ke timur sehingga sejumlah wilayah gilareng Merapi dilaporkan alami hujan abu bercampur pasir. Sementara itu petugas gabungan membubarkan aktivitas penambangan pasir di salah satu sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Dari sekarang dan atas dasar informasi dari BPPTKG, maka kita berada masyarakat tidak perlu panik ya, tidak perlu panik, terus dipantau perkembangannya itu tetapi Gunung Merapi sekarang masih aman ya, karena masih di dalam radius bahaya yang direkomendasikan.